Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Adineo Gaming. Oke guys, kembali lagi dengan Adineo's Impression guys. Dan kali ini kita akan memainkan game Phantom Blade Executioner guys. Yes, game ini sudah memasuki tahap CBT2 guys. Dan gue berkesempatan untuk mendapatkan early access ya guys. Gue bisa nyoba game ini dalam tahap CBT2 guys, oke? Jadi kalau kalian yang dapat email dari Phantom Blade, kalian harus buat akun S-Game dulu ya guys ya. Kalian ke situsnya S-Game, terus kalian bikin akunnya guys. Email-nya itu ini guys ya. Email-nya, email yang dikirimin oleh Phantom Blade ya guys, kalau kalian mau mencoba main. Di sini ukurannya sekitar 3,6GB ya. Semuanya seluruhannya, oke? Ini adalah game action katanya guys ya. Oke, terima kasih developer yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mencoba game ini terlebih dahulu guys ya, oke? Sebelum masuk ke game ini, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak kenyalan video dari Alineo Gaming guys, oke? Kita tap to start. Oke, dia ada bacaannya guys di samping sisi kiri. This version is a test version. Our system, values, art, and translations. Not repression, the final version guys. Ini masih test version ya guys. Kok gak tau ini CBT terakhir apa bukan, tapi ya. Semoga ini adalah CBT terakhir sebelum tergolong baru ya guys, oke? Di sini kita bisa pilih dari 3 ya. Soul, Musyakoi, sama The Core. Oke, kita pilih Soul aja ya. Oke. Oh, ini singkas lihat skill-skillnya guys. Kita bisa choose atau gak kita balik guys. So, kita balik dulu, kita lihat lagi yang lain. Kita lihat Musyakoi. Kayak gini guys ya. Oh, jadi ini kayak game platform ya guys. Seed scrolling gitu ya. Oke, seed scrolling action gitu. Game klasik kayak gitu guys. Oke, gue demen sama animasi skill-nya. Wuh, mewah banget sama skill-nya guys. Oke, sekarang yang terakhir The Court. Oke, The Court itu kayaknya mainnya range ya guys. Oke. Terus juga desainnya, desain bener-bener desain. Simple, tapi elegan ya guys. Gue liatnya kayaknya elegan ya guys. Ini kayak Cina banget ya guys. Desain-desainnya tuh mandarin banget. Uh. Udah kayak gininya kah? Ini gue gak liat berarti anjrit. Ada ultinya guys. Wow, ini awakening-nya kah? Mantap. Eh, gue kayaknya pilih short aja deh. Eh, eh, eh. Ini gak bisa balik. Oke. Soalnya deh gak apa-apa. Soalnya aja. Soalnya deh udah kita pilih cowo aja guys. Kita namain nama Adi Neo Gaming. Invalid name. Shit. Why? Oke, ini aja. Oke. Oh. 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 Oh, kita bisa. Oh, kita bisa pilih ketiga-ketiganya guys. Tap the same button to continuously to release the combo. Oke. Gue gak tau mekanik man-nya gimana ya. Semoga gampang dan tidak ribet. Oke. As Game Presion. Oke. Ini kayaknya trailer-nya guys. Kita bisa skip tapi gue mau liat dulu guys ya. Terima kali soalnya. Banget nih si Tanli. Oh, gila. Oh, ini. Game-nya juga game-nya game dewasa guys ya. Soalnya banyak banget gore-gore gitu guys ya. Blood gitu guys. Kekerasannya kayaknya udah bener. Liatin guys ya. Oh, si Sol itu. Si Sol itu nyelamatin ini kali ya. Nyelamatin cewek ini guys. Dari si Tangli guys. Oke. Ini Sol orang baik ya guys. Oke nih guys. Ini ada analog di sisi kiri. Kalian bisa ini muter-muter gini. Oke. Gak terlalu ngelag guys. Kalian disini juga ada tanda pause buat apa ini di kanan atas. Oke. Setting-nya ada skin effect, damage value, HP bar, elitrate, height, EVS. Oke. HP gue bisa height, EVS. Dan quality-nya height ya guys. Jadi HP gue tuh masih mid-end. Ternyata nih yang gak terlalu berat ya guys. Disini ada gift code, support, profile. Oke. Terus ada control. Oke, control gini guys ya. Oke. Disini apa sebelahnya? Oh, ini backpack guys. Oke. Kita kayaknya suruh lanjut aja. Move run with joystick. Quick tap the same direction. Twist to sprint. Oke. Gimana? Oh. Attack. Oke, kita attack guys. Oh, harus pass guys. Gak bisa asal aja, Android. Hmm. Oh, mantap. Oke, ini bisa dihancur-hancurin kah? Oke, ini bener-bener game side-scrolling ya guys. Ini game kayak game klasik. Bener-bener klasik guys. Good morning kayak gini. Oke. Oh, ini kan bener. Side-scrolling. Bener-bener guys. Oke. Gak bisa double jump. Belum bisa double jump. Ancurin, 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 ancurin. Nice. Oke. Ini apa nih? Tap to dodge backward. Oke. Ini bisa dodge ke depan. Oke, bisa. Wih. Makan tuh. Uh, yang serangan. Ini AO-nya ya. Yang terakhirnya AOE guys. Kombo terakhirnya AOE. Kita pukul-pukul dulu. Kita tidak boleh ketinggalan item guys. Walaupun nanti katanya, kata developernya, Akun kalian bakal dihapus guys. Tapi setiap purchase yang kalian gunakan disini bakal di-refund guys ya. Oke. Karena gue orang-orang free player, gue gak bakal ini guys. Gak bakal top up. Tapi nanti gue liatin kamu top up itu berapa-berapa-berapanya guys. Oke. Oke, kita hancur-hancurin dulu disini. Ada apa aja disini. Ada apa-apa. Oke, serang. Oh, ada combo sekarang guys. Step rapidly to release a combo. Oke, itu combo guys. Ada cooldown-nya. Makan tuh. Oke, tidak apa-apa. Apaan tuh? Ada ganda merah-merah. Sekarang dihalangin nih. Bisa sambil terbang kah. Wih. Makan tuh. Waduh, kayak ini ya. Oh, bisa serangan mid-air. Aduh. Nanti gue mau ngambil itu dulu guys. Oke. Oke, bisa kayak gini ya. Ini dapet item itu apa itemnya. Ini. Itu gak? Equipment. Oke. Oke, apa nih? Switch between to combo chains. Wuh. Oke. Kurang sakit ya. Masih awal-awal kali ya. Oh, ini buat nge-heal guys. Terus kita harus ke... Kemana? Oh, kesini. Oke, kita loncat. Oke, ke bawah guys. Arahnya. Oke. Ini lumayan dapet item. Kemana nih. Wah. Nah keliatan. Anjay. Makan nih combo. Hmm. Wuh, kombonya keluar naga guys. Kemana nih? Karena sini. Gak ada apa lagi disini. Wuh, ada item kan. Bener kan. Ehm. Gejolak. Ini gue soalnya mengatakan ke kiri dulu guys. Oh, agak-agak frame drop. Enter. Oke. Ini zone ketiganya. Ini gue first impression guys. Gue gak bakal lama-lama juga. Oke, lon boss. Abakal lama-lama juga. Buat nge-recote guys. Oke, ini bossnya. Oke. Boss, tuts, tuts. Makan nih. Kombo. Shield-nya brick. Oke, mantap. Oke, easy guys. Oke, end stage. Ada apa-apa lagi disini? End stage saja. Oke, nge-level jadi level 3 langsung. Dan kita punya new slot sama new skill. Apa itu? Ada skill point 6 juga. Ada banyak acquired itemnya. Oke, ini skin lagi. Scenes lagi. I saw tank bin standing among the disciples on the ground. Behind this. Oke, kita masih belum ngerti cerita kayak gimana. Tapi kayaknya... Si cewek itu jadi jahat ya guys. Kayaknya. Oke. Tiba-tiba ada kuda disini. Oke, ini menu-nya guys ya. Ini interface menu-nya. Oke, disini ada kostum. The Waverhead. Oke. Kok ini kostumnya guys? Kita bisa... Kita dapat dua kostum guys. Abyssal flame sama shadow of darkness. Oke, kita punya dapet dua kostum guys. Di awalnya guys. Kita pakai ini aja. Abyssal flame. Equip. Equipment record man unmet. Kenapa unmet? Kok tidak bisa? Ah, nggak bisa guys. Apalagi kita punya dua kostum loh guys. Tapi tidak bisa guys. Sebenarnya gear. Oke, ini guys. Kita tinggal aja. Tinggal equip-equip aja ini harus ya. Oke. Tapi ini lebih kuat. Oke. Ini equip. Ini equip. 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 Oke. Gini aja kayak gini. Terus ada skill. Oh, ini skill-skillnya guys. Oh, ini mekaniknya ya. Aku bisa dikini ganti. Oh, ngerti-ngerti-ngerti. Oh, jadi gini. Taduh slot baru. Bisa pakai ini guys. Preview. Terus ada preview-nya. Oh. Jadi bebas ya. Kita bisa ganti-ganti loh disini. Misalnya ini duluan. Terus baru ke atas. Tapi kayaknya ini dulu sih. Jadi terbang dulu dia. Terus diputerin. Baru ditrot gitu guys ya. Oke, keren. Ini bisa quick upgrade juga. Ternyata kita quick upgrade aja. Jadi level 3. Bodo amat lah. Ini quick upgrade tidak bisa. Level too low katanya. Skill. Kenapa nih? Ini bisa pelajarin skill baru kah? Tidak kan? Kok bisa upgrade? Jadi satu. Oh, gak bisa guys. Gak bisa guys. Oke. Sekarang. Ini go gak? Ini premium shop. Oke, ini top up guys. 68. Ada bundle. Fresh start. Terus ada Sushionate Sword. Oke. Ada Petro Sentient. Oke juga. Nah, ternyata karakternya juga lumayan waifu-able ya. Lagi ini. Dia. Ada costume disini. Ada Moonlight Knight. Dan Time Traveler. Alone Visitor. Oh, keren. Dan Fighting Spirit. Oke. Sumpah. Kosmetiknya bagus-bagus ya. Ada Ingoats. Apa ini? Gak ngerti. It's the Dragon Shield. Oke ini. Oh, jadi. Paling murah itu 16.000 guys ya. Receive. Ini. 16.000. 6.000. Cuma dapat. 6.000. Gila lo. Namanya. Pakai yang paling mahal. Berarti. 658.000. Berapa ini? Kita lihat. Harganya berapa. Bisa guys. Kita harus beli dulu 16.000 guys. Dan ini ada Rocky Booster. Oh. Cuman. Pakai 6 doang. Kita bakal dapet. Ini guys. Gold Ingot 60. Coin-nya. 10.000. Sama. Elgamblade. Epic Weapon guys. Oke. Oh. Itu. Ada robot guys. Kenapa pake boneka gitu ya? Oh. Ini ada training. Itu training guys. Oke. Oh. Ini ada damage test. Ada minion. Ada large enemy. Sama group of enemies. Ini training guys. Sama general practice. Oke. Ini buat training guys. Suga. Kita bakal dapet ini kah? Oh. Nggak. Ini cuma latihan doang. Cuma latihan doang. Terus. Ada story. Ini story. Yang bisa kita lihat disini. Ada kumpulan-kumpulan story-nya. Terus. Ada tutorial. Aduh. Masih tutorial guys. Aduh. Nggak usah lah tutorial. Gue lebih demen. Element of surprise guys. Oke. Tadi. Nato. Kenapa. Keluarnya. Blow on. Kita. Sini. Ini ada. Time event guys. Close beta test. Two is on. Oke. Ini elite run is on. Ini juga ada. Beginner lock up. Oh. Ini summon guys. Guaranteed. Within 20 summon. Oke. Seven day check in bonus. Oke. Kita dapet nih apa? Buat summon kah? Golden sigil. Oke. Itu buat. Itu deh. Oke. Sekali bakal dapet. Apa ini? Wrathless black. What is that? Ada bounty hunter event. Oke. Ini juga ada. Ehm. Gacha ya. Inflash. Unlaced to carnage. Revelling justice. Kok ini buat. Event. Buat dapetin. Awesome gear set. Oke. Ini justice challenge. Terus juga ada. Event specific shop. Oke. Jadi kalau kalian nyelesaian eventnya. Kalian bisa exchange. Ticket-ticket yang kalian dapet. Buat item-item disini guys. Oke. Ini ada dua banner ya. Dark lord. Sama. Beginner lock up. Kan gue baru punya tiga. Gak bisa guys. Oke. Oke guys. Jadi. Kayaknya. Ehm. Segini dulu guys ya. First impression. Gue. Dari. Phantom Blade Executioner. Adalah game. Ehm. Yang cukup menarik guys ya. Salah satu. Game side scrolling. Ehm. Pertama gue di android. Gak tau kenapa. Gue gak pernah liat. Jarang banget game side scrolling kayak gini guys ya. Kayak di game. Jadul-jadul banget. Kayak game Nintendo gitu. Ya. Ehm. Game Nintendo. Game PS. Yang side scrolling gitu guys. Ehm. Gue baru pertama kali nyoba di android. Dan ternyata bagus ya guys. Gue demen loh. Game side scrolling gini guys. Juga. Grafiknya juga bagus. Juga animasi skillnya juga bagus. Dan ternyata mekanik skillnya. Memekanik gerakannya itu. Ehm. Tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu ribet. Dan tidak terlalu clunky gitu loh. Jadi masih bisa dipahami ya. Gitu lah ya. Oke. Bisa loncat. Ini bisa dodge. Kedepan dodge kedepan gitu. Bisa ada. Oke. Oh ini ada mail juga guys. Gue bulat-bulat ada mail. Ada mail. Oke. Oke. Ini dear player. Oke. Dapet apaan nih. Gold ingot. Bisa banyak amat. Oh mantap. Terus ini juga ada quest disini. Bisa kita claim. Claim. Oke. Mantap. Oke. Gue gak liat gak tadi. Sorry guys. Oke. Oke. Ini progressing. Oke. Oke guys ya. Jadi mungkin segini dulu ya. Video sekarang guys. Terima kasih sudah nonton sampai habis guys. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa kalian subscribe gue guys ya. Bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. 1 subscribe video kalian. Sangat berharga bagi saya guys. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye bye. 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 Bye bye.